Oh, jadi Anda datang ke sini untuk meminta mayat? Beberapa dari mereka tertawa dengan arogan, dan menatap orang-orang dari sekte pencarian abadi dengan mata penuh keceriaan. Tes, kupikir orang-orang ini ada di sini untuk merebut tanah sumber daya ini, tapi aku tidak menyangka mereka hanya ada di sini untuk meminta mayat. Aku tidak bisa bertarung lagi, membosankan. Ini terlalu membosankan. Merebut lahan sumber daya, hanya dengan mereka. He he, jangan bercanda, pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi itu, aku bisa membunuhnya sendiri, dia hanya sekelompok masa. Apa sekte pencarian abadi? Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penjaga gerbang istana Carefree kami. Hahaha. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak, dan kata-kata mengejek mereka keluar. Istana tanpa riang. Dikatakan bahwa Carefree Palace adalah salah satu sekte besar di dunia abadi. Aturan sekte longgar, disiplin longgar, murid sekte bebas dan tidak terkekang. Mereka melakukan sesuka mereka, mereka melakukan apa saja mereka menyenangkan. Mereka bebas dan tidak terkekang. Tetapi untuk mengatakan bahwa mereka bebas dan tidak terkekang, mereka hanya melanggar hukum. Orang-orang di istana Carefree sering mengabaikan aturan, membunuh orang, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Alasan mengapa mereka berani melakukannya membunuh orang di sini hari ini mungkin karena tempat ini terpencil. Tidak ada yang tahu, dan mudah untuk menghancurkan mayatnya, jadi mereka tidak takut dengan pengadilan abadi. Aku tahu. Suyun berkata dengan suara rendah, tapi sekarang, tidak peduli apakah itu sekte pencarian abadi atau sekte iblis sejati, kita tidak bisa menjadi musuh dengan istana Carefree. Meskipun sumber daya di sini sangat luas dan tidak terbatas, saya khawatir itu kita tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Sekarang kita dapat mengambil mayat dan melindungi rahasia kita, itu sudah cukup. Mendengar ini, iblis bulat itu mengangguk. Kalau begitu, semuanya, bisakah kalian mengizinkanku membawa kembali mayat murid-murid ini? Kami hanya memiliki satu permintaan ini. Adapun sumber daya di sini, kami secara alami tidak berani bersaing dengan sekte Anda yang terhormat. Harap murah hati, mari kita pergi dengan mayat murid-murid kita. Teriak Suyun. Dia sekarang adalah raja iblis dari sekte iblis sejati, dan juga raja iblis dari alam iblis sejati. Beban di tubuhnya tidak kecil, dan tanggung jawabnya juga tidak kecil. Meskipun dia tidak senang dengan orang-orang ini, dia masih harus menanggungnya, jika tidak dia akan melibatkan seluruh alam iblis sejati. Tanpa diduga, keluhan Suyun tidak dipahami oleh pihak lain, menyebabkan orang-orang di cara Free Palace tertawa lebih keras. Orang di depan memandang Suyun dengan tatapan mengejek, dan tertawa, Hei, saya katakan, Tuan Pemimpin Sekte, orang-orang ini tidak tahu luasnya langit dan bumi, mereka datang ke sini untuk mencuri sumber daya kita, dan kita bahkan tidak bisa mengusir mereka. Sekarang Anda ingin membawa mereka pergi, itu tidak akan semudah itu. Anda bisa datang dan pergi sesukamu. Orang lain akan berpikir bahwa istana riang kita takut pada sekte pencarian abadi. Lalu apa yang kalian semua inginkan? Suyun bertanya. Itu mudah. Langit tertawa. Dia kemudian merentangkan kakinya dan menunjuk selangkangannya. Kamu telah gagal dalam mendisiplinkan orang-orangmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan menghukummu. Jika kamu merangkak lewat sini, aku akan membiarkanmu membawa orang-orang itu pergi. Bagaimana? Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, di mana sedikitpun sikap seorang yang abadi. Orang-orang dari Sekte Pencari Abadi, di belakang Suyun sangat marah, hampir tidak mampu menekan ki iblis di tubuh mereka. Bajingan, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau membuat Master Sekte kami melakukan hal seperti itu. Brengsek. Ini terlalu jauh. Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi berkata dengan marah. Namun, Suyun tetap diam dan tidak marah. Namun, iblis bundar di samping sepertinya merasakan sesuatu dan buru-buru berteriak, Tuhan, kamu tidak bisa. Wajah tidak penting, yang penting adalah martabat. Jika aku merangkak di bawah selangkangannya tanpa alasan, secara alami aku akan kehilangan martabatku. Tetapi sekarang, jika aku merangkak dan dapat mempertahankan alam iblis sejati, maka aku tidak akan kehilangan milikku. Harga diri. Dia berbisik. Tuhanku. Tidak. Tidak. Setan bulat itu berteriak dengan cemas, dan bahkan meraih tangan Suyun. Namun, Suyun tampaknya telah mengambil keputusan. Melihat tindakan Suyun, orang-orang dari cara Free Palace tertawa terbahak-bahak, seolah-olah bagi mereka, orang-orang ini hanyalah sekelompok badut. Suyun mengangkat kepalanya, menatap mereka, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke penggarap iblis di belakang mereka. Tiba-tiba, matanya membeku. Mayat sudah dipenuhi dengan aura hitam pekat. Aura ini sangat menarik perhatian di dunia yang mempesona ini. Seolah-olah itu adalah warna yang seharusnya tidak ada di sini. Ki iblis. Alat sihir pelindung yang melilit mayat sudah berhenti bekerja. Hem. Orang-orang dari cara Free Palace yang sedang tertawa sepertinya mencium aura aneh ini. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka dan menyapu pandangan mereka ke arah itu. Ketika mereka melihat gas bocor dari mayat, orang-orang ini semua tercengang dan kaget. Ini kisetaan. Pria itu bergumam. Melihat itu, wajah Suyun menjadi suram. Sepertinya surga tidak akan membiarkanku menderita penghinaan ini. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat sedih seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Karena sudah terungkap, maka tidak ada pilihan lain. Suyun langsung mengeluarkan pedang kematian dari sarung pedang di belakangnya dan terbang ke arah orang-orang itu. Orang-orang itu sadar kembali dan menatap Suyun yang sedang bergegas. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah yang disebut sekte pencari abadi, tetapi sekelompok penggarap iblis. Mengapa ada penggarap iblis di sini? Pria itu tiba-tiba bertanya. Ayo tangkap dia dulu dan serahkan dia ke pengadilan abadi. Baiklah. Orang-orang ini dengan cepat berkomunikasi. Meskipun mereka terkejut dengan penampilan Devil Cultivator, mereka tidak takut sama sekali. Di mata mereka, penggarap iblis hanyalah sekelompok kotoran kotor, seperti serangga di selokan yang bau, menjijikan tetapi tidak kuat. Namun, namun, mereka salah besar. Hari ini, ketika Suyun melihat ini, dia tahu bahwa semuanya tidak akan berakhir dengan mudah, jadi dia segera mengaktifkan jiwa iblis. Jiwa Santo Iblis. Hari ini, kita harus menghilangkan akarnya dan membungkamnya. Teriak Suyun dengan suara rendah, suaranya sangat dingin. Dia menoleh dan menganggup ke arah setan bulat dan yang lainnya. Setan bulat itu mengerti dan segera melambaikan tangannya. Dalam sekejap, para murid dari, sekte pencari abadi, di belakangnya menyebar, membentuk pengepungan besar dengan tempat ini sebagai pusatnya. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang dicara Freehold bingung. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini hanya berjaga-jaga. Itu hanya untuk menunggu. Mereka bukan tandingan dewa, tapi mereka ingin tumbuh kuat dan sehat. Jagoan Pada saat ini, pemimpin sekte dari sekte pencari abadi, langsung muncul di depan orang yang ingin dia merangkak di bawah selangkangannya. Pedang kematian yang gelap gulita itu seperti roh jahat, memancarkan teriakan pedang yang menusuk telinga, dan dengan kecepatan yang mencengangkan, pedang itu langsung menembus tubuhnya. Puci Dadanya menembus Pembelaannya Ki Abadi Kekuatan Fisik Di depan pedang ini, seolah-olah itu bukan apa-apa. Detik berikutnya, kekuatan sihir yang mencengangkan langsung meluap dari pedang, menutupi jantung orang itu dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, hatinya terkoyak dan berubah menjadi bubuk. Yang abadi bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Begitu saja, dia memiringkan kepalanya dan jatuh ke tanah, mati seketika. Darahnya mewarnai awan dan kristal di bawahnya menjadi merah. Hah! Dewa lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Pembunuhan instan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kultivasi penggarap iblis sangat kikuk? Mereka bahkan tidak memiliki kultivasi dari spirit sage, kekuatan mereka lemah. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Itu pasti ilusi. Itu adalah ilusi. Namun, tindakan berikut Suyun dengan keras menamparkan wajah mereka. Pedang yang sangat menakutkan itu menebas lagi, terus-menerus menebas ke arah tiga makhluk abadi dengan aura yang menakjubkan. Kecepatan, kekuatan, kekuatan, dan niat pedangnya semuanya telah mencapai puncak. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh para abadi ini. Mereka bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatan lawan. Mereka merasakan kekosongan di dada mereka, dan ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat bahwa jantung lawan telah digali. Dalam waktu kurang dari selusin napas waktu, semua dewa ini terbunuh, tidak ada satupun yang masih hidup. Mata mereka melebar saat mereka menyaksikan adegan yang sulit dipercaya ini. Penglihatan mereka menjadi kabur, dan tubuh mereka menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah, dan jiwa mereka meluap. Semua dewa terbunuh. Pasukan iblis perang, keluar. Setan bulat itu berteriak. Sekelompok murid, immortal sekingsek, yang kokoh bergegas keluar dari kerumunan. Setan bulat itu menunjuk ke arah jiwa dan mayat yang berkeliaran di udara. Mata para iblis perang ini segera berubah merah, dan mereka menerkam ke depan seolah-olah mereka sudah gila. Dalam sekejap mata, jiwa orang-orang dari cara Free Palace ini ditelan, dan mayat mereka dimakan. Tidak ada satupun yang tersisa. Melahap. Ini adalah metode yang dimiliki Motian. Mereka dapat dengan cepat mendapatkan kekuatan dengan melahap dan mencerna penggarap roh, terutama dewa. Bagi Devil Cultivator, immortal power of unimmortal seperti obat ajaib yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Suyun tidak akan melakukan hal seperti itu dengan mudah, tetapi hari ini, para dewa ini tidak punya pilihan selain membunuh mereka, jadi dia secara alami melakukannya. Pasukan iblis perang adalah salah satu regu elit yang dipelihara Suyun, dengan bakat paling besar dan kekuatan tertinggi. Kali ini, dia berencana membiarkan pasukan ini tumbuh lebih cepat. Setelah membunuh dewa ini, Suyun tidak santai. Dia menoleh untuk melihat ke langit, dan melihat sejumlah besar sosok buram secara bertahap muncul di langit. Sosok-sosok ini tampaknya telah keluar dari kabut, secara bertahap menjadi semakin jelas. Mereka awalnya ada di sana, tetapi karena ki iblis dan pertempuran, mereka tertarik. Orang-orang abadi tadi bukanlah kekuatan utama istana Carefree. Dengan area sumber daya yang begitu besar, bagaimana Carefree Palace tidak dihargai. Secara alami, dia harus memberi tahu para tiran sekte untuk datang dan menjaga. Aku tidak pernah berpikir bahwa penggarap iblis akan benar-benar datang ke dunia abadi, dan berkolusi dengan sekte pencarian abadi. Sepertinya istana Riyangku akan melakukan perbuatan baik untuk dunia abadi hari ini, dan membunuh iblis. Seorang lelaki tua dengan janggut putih dan jubah kuning berjalan keluar dari kelompok dewa. Mata lelaki tua itu cerah dan penuh ekspresi, dan kulitnya yang keriput dipenuhi cahaya kemasan, membuatnya tampak seperti dewa. Di pinggangnya tergantung lencana pesanan emas. Di lencana pesanan ada dua kata, penatua. Ini adalah penatua klan agung dari istana Riyang. Jin Yun. 952. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan tetua dari Carefree Palace akan datang. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan mudah. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia berjalan lurus ke arah yang lebih tua. Dia terbang sendirian menuju kelompok ribuan makhluk abadi. Setiap kali dia terbang, auranya akan menjadi lebih padat, membuatnya tampak sangat berat dan menakutkan. Murid-murid dari, sekte pencari abadi, semuanya dipenuhi dengan ki iblis. Aura hitam pekat menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat gelap. Meskipun kekuatan penggarap iblis ini tidak kuat, aura mereka sangat mengejutkan. Bunuh dia. Jin Yun berkata dengan dingin, suaranya tidak mengandung belas kasihan. Iya pak. Dua ahli dari istana Riang bergegas keluar dan menerkam ke arah Su Yun, niat membunuh mereka bercampur dengan ki abadi mereka, langsung menyelimuti Su Yun. Tapi saat mereka akan mendekati Su Yun, ki abadi menghilang. Tiba-tiba, Su Yun meningkatkan kecepatannya dan langsung melompat melewati dua makhluk abadi. Cahaya dingin hitam melintas melewati leher mereka seperti kilat dan mereka berdua mati dalam sekejap. Melihat mereka, kepala mereka telah dipotong. Dalam sepersekian detik, dia telah membunuh dua ahli dari cara Free Palace. Ini adalah kekuatan jiwa Demon Saint. Ini adalah kekuatan dari spirit cultivator puncak. Sekarang, nikmati pestanya. Teriak Su Yun, seperti harimau yang menerkam kawanan domba, dia benar-benar menyerbu ke kerumunan cara Free Palace sendirian dengan pedangnya, membunuh mereka dengan sembrono. Jin Yun tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan sangat berani untuk benar-benar terburu-buru sendirian, dan yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah tidak peduli siapa itu, tidak peduli seberapa kuat kultifasi mereka, ketika mereka mendekati Su Yun, mereka akan dengan mudah dibunuh olehnya, tanpa banyak ruang untuk melawan. Mengapa seperti ini? Metode apa yang dimiliki orang ini? Jin Yun tidak bisa mempercayai matanya. Namun, di detik berikutnya, gelombang kekuatan Su Chi langsung menelannya. Dia merasa bahwa kiabadinya seperti gunung dan sungai yang runtuh, benar-benar dikalahkan dan mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak baik, metode orang ini luar biasa. Jin Yun sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Tanpa ragu-ragu, dia segera menurunkan lencana pesanan dan mengirimkan pesan mendesak ke sekte tersebut. Cepat datang dan dukung kami, ada sesuatu di sini. Ceritan melengking terdengar, dan tangan Jin Yun yang memegang token itu langsung dipotong oleh pedang hitam. Lencana pesanan yang bersinar dengan halo segera berhenti beroperasi dan meredup. Su Yun meraih dengan tangan kirinya, dan lencana pesanan segera terbang ke telapak tangannya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan, kaca. Token hancur. Matanya berangsur-angsur menjadi merah, dan wajahnya yang pucat memancarkan aura jahat dan iblis yang menakutkan. Jin Yun tahu bahwa orang di depannya bukanlah iblis yang dia kenal di masa lalu. Orang ini adalah eksistensi yang melampaui keabadian. Itu benar. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang adalah kekuatan yang melampaui keabadian. Jika kau membunuhku, itu adalah pelanggaran aturan langit. Tidak hanya orang-orang di istanar yang tidak akan melepaskanmu, bahkan pengadilan surgawi juga tidak akan melepaskanmu. Suara Jin Yun bergetar saat dia berbicara dengan kurang percaya diri. Apakah kamu idiot? Su Yun mendengus, aku iblis, bukan abadi. Dengan itu, dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan. Kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran benar-benar melahap kekuatan abadinya. Dalam waktu singkat, dia menjadi lemah dan tidak lagi memiliki metode untuk melawan. Meskipun tetua ini adalah spirit profound immortal tahap ketujuh, Su Yun, yang telah mengaktifkan jiwa Devil Sein, praktis tak terkalahkan. Hari ini, dia sudah memutuskan untuk membunuh, dia harus membungkam mereka, jadi dia tidak berencana meninggalkan yang selamat. Para tetua benar-benar hancur, dan para murid lainnya benar-benar bingung. Mereka semua bingung harus berbuat apa, dan segera kehilangan kepercayaan diri untuk terus berjuang. Mereka melarikan diri dengan panik, melarikan diri ke segala arah. Su Yun seperti dewa kematian yang turun ke dunia, dia mengangkat pedangnya dan membunuh. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, orang-orang di istana carefree, yang biasa melakukan apapun yang mereka inginkan, semuanya dibantai. Penggarap iblis melahap jiwa mereka dan mengunyah tubuh mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan panik. Su Yun tidak terburu-buru untuk menghilangkan efek dari kekuatan jiwa iblis. Kekuatan jiwa iblis bisa bertahan selama enam jam, yang cukup baginya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Sebelum Jin Yun meninggal, dia mengirim pesan ke sekte tersebut. Meskipun Su Yun bereaksi dengan cepat dan menghentikan masalah yang mendesak, pihak lain masih tahu bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Dia tidak bisa membiarkan identitas penggarap iblis terungkap lebih jauh. Segera bersihkan tempat ini dan bersihkan semua ki iblis. Juga, cepat sembunyikan dirimu, kita tidak bisa membiarkan apapun di sini yang dapat mengungkap identitas kita dengan cepat. Teriak Su Yun. Dewa sangat sensitif terhadap ki setan, jika ada ki setan di tempat ini, makhluk abadi di luar sumber daya akan dapat merasakannya. Untungnya, tempat ini terpencil dan tidak banyak penggarap iblis, tetapi dia percaya bahwa tidak akan lama lagi tempat ini akan menjadi hidup, jadi dia harus mengurusnya secepat mungkin. Su Yun mengaktifkan kekuatan Imperial Battle Robe hingga batasnya, dengan paksa menutupi aura yang dilepaskan saat jiwa iblis diaktifkan. Saat ini dia, kekuatannya telah mencapai puncak, tapi dia tidak mengungkapkan apapun, itu sangat mendalam. Namun, ini tidak berlangsung lama. Dia menyuruh setan bulat memimpin semua penggarap iblis untuk berbaris di belakangnya, dan dengan aura penuhnya, dia menunggu orang-orang dari Istana Carefri tiba. Sebelum merawat Istana Riang, tidak ada gunanya menempati sumber daya ini. Di mata banyak sekte abadi, sekte pencarian abadi hanyalah sebuah sekte kecil. Kekuatannya tidak tinggi, dan perkembangan sekte juga singkat. Dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat dibandingkan dengan sekte abadi biasa, dan sekarang sumber daya di sini berlimpah dan luas, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Su Yun berencana membangun kekuatannya. Meskipun pohon itu cukup besar untuk menarik angin, tetapi pohon itu terlalu kecil sehingga mudah patah. Sekte pencarian abadi saat ini tidak terlalu besar, tapi terlalu kecil. Segera. Sejumlah besar makhluk abadi muncul di pinggiran lahan sumber daya. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, dan menurut laporan dari setan bulat, ada puluhan ribu dari mereka. Keberuntungan emas tetua klan agung tiba-tiba mengirim pesan mendesak. Orang-orang di Carefri Palace tidak mengetahui alasannya, jadi mereka membawa sebagian besar kekuatan sekte untuk bersiap menghadapi kecelakaan. Ketika orang-orang di Carefri Palace terbang dari luar, mereka menyadari bahwa hanya ada beberapa ribu makhluk abadi dengan aura yang sangat lemah terbang di udara. Itu tidak dianggap abadi, karena banyak dari mereka bahkan tidak memiliki ki abadi, yang mana berarti bahwa mereka bahkan belum memasuki alam roh abadi. Orang yang datang dari Carefri Palace adalah wakil kepala istana dari Carefri Palace, yang disebut eksistensi di bawah satu orang dan di atas sepuluh ribu orang. Saat dia keluar dari pengasingan, dia menerima berita ini. Masalah ini tidak hanya terkait dengan apakah istana Carefri dapat mengendalikan kelompok sumber daya yang begitu besar atau tidak, tetapi juga terkait dengan martabat istana Carefri, karena yang mengirim berita ini adalah Jin Yun. Jika bahkan Jin Yun tidak bisa mengatasinya, lalu keberadaan macam apa pihak lain itu. Sebelum dia pergi, dia bahkan mengirim seseorang untuk memberitahu Master Istana Riang yang sedang mengasingkan diri di aula. Namun, ketika dia bergegas ke sini dengan cemas dan gelisah, dia menyadari bahwa musuh di depannya sebenarnya sangat lemah. Tapi di mana orang-orang yang dipimpin oleh Jin Yun? Di mana orang-orang dari istana Carefri? Kenapa dia tidak bisa melihat satupun? Ada bau aneh di udara, juga bau darah yang kental. Apa yang terjadi? Sing Bai, wakil kepala istana, mengerutkan kening, merasa semua ini sangat aneh. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, merasa seolah sedang ditatap oleh seseorang, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia menoleh dan melihat ke arah tatapan itu, hanya untuk melihat seorang pria berjubah hitam terbang ke arahnya. Wakil kepala istana, orang-orang ini tampaknya berasal dari sekte pencarian abadi. Saat ini, seorang elit dari istana di belakang Sing Bai mendekatinya dan berkata, Sekte pencari abadi, Sing Bai mengerutkan kening, sekte setengah abadi itu. Saya tidak mungkin salah, saya telah melihat orang-orang dari sekte ini di beberapa kota abadi. Menilai dari pakaian mereka, saya tidak mungkin salah, kata pria itu. Sekte pencari abadi hanyalah sekte setengah abadi kecil. Wakil kepala istana, kita tidak perlu menganggap mereka serius sama sekali. Usir saja mereka. Hei hei, jika mereka berani memiliki pikiran jahat tentang tempat ini, mengapa kita tidak membunuh mereka secara langsung? Tempat ini sangat terpencil, dan jika kita membunuh mereka, tidak ada yang akan tahu. Kurasa mereka tidak punya nyali untuk melakukan itu. Jika kita, istana carefree, ingin menghancurkan sekte pencarian abadi, semudah menyerahkan tangan kita. Murid lain dari istana riang berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak gugup. Apakah begitu? Sing Bai terdiam beberapa saat, sebelum berbalik untuk melihat orang-orang yang mendekat. Siapa kamu? Dia berteriak. Meskipun orang-orang dari istana riang semuanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap sekte pencarian abadi, Sing Bai tidak berani ceroboh. Dia merasa bahwa orang-orang ini tidak sesederhana itu. Aku adalah master sekte dari sekte pencarian abadi. Su Yun terbang mendekat dan berteriak, apakah kalian orang-orang dari carefree palace? Itu benar? Aku adalah wakil kepala istana dari istana carefree, Sing Bai. Orang itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan arogan, apa yang kamu lakukan membawa begitu banyak murid dari sekte pencarian abadi ke sini? Ini adalah tanah suci untuk sumber daya. Menurutmu mengapa aku membawa begitu banyak orang ke sini? Su Yun mendengus, sikapnya sangat tirani. Sing Bai terkejut, dia sudah mengumumkan namanya, mengapa pihak lain tidak hanya tidak menghormatinya, tetapi juga begitu sombong dan keji. Dia menenangkan dirinya dan berbicara lagi, di mana tetua Jin Yun dan yang lainnya. Kemana mereka pergi? Mereka sudah mati. Su Yun mengeluarkan pedang bintang teratai dari sarung pedang, ujung pedang mengarah ke tanah, penuh semangat juang. Mati. Sing Bai terkejut, dia melihat pedang di tangan Su Yun, lalu menoleh ke darah di seluruh tanah, dan bertanya dengan kaget siapa yang membunuhnya. Aku. Hanya denganmu. Jika tidak. Kata Su Yun langsung, dia tiba-tiba bergegas menuju Sing Bai, dan tanpa ragu, dia mengayunkan pedangnya ke depan. Kecepatannya jauh lebih lambat dari biasanya, tetapi kekuatannya telah mencapai batasnya. Dia dengan keras menebas ke depan, dan pedang yang tampak seterang teratai melepaskan kekuatan mengerikan yang tidak sesuai dengan penampilannya. Dentang. Sing Bai bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia buru-buru mengeluarkan pedang terbang yang terlihat seperti pedang, senjata yang terlihat seperti cambuk besi, dan memblokirnya. Namun, senjata itu mengeluarkan suara yang tajam dan langsung dipotong oleh pedang putih itu. Bila pedang yang mempesona dan menakutkan langsung menembus bahunya dan memotong lengan kanannya. Of. Darah segar menyembur keluar, tubuh Sing Bai bergoyang, dan dia hampir jatuh dari langit. 953. Seorang ahli sejati tidak bertarung dengan lawannya sampai langit menjadi gelap, alam semesta terbalik, dan alam semesta hancur. Sebaliknya, dengan sikap mutlak, dia menghancurkan segalanya, berdiri di atas segalanya, dan mendominasi segalanya. Chare Free Hall adalah sekte paling bebas di sekte abadi. Sekte ini tidak akan pernah menahan muridnya, menyebabkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Suasana di Aula sangat buruk, dan reputasinya tidak baik. Namun, meskipun Aula ini dibenci oleh orang lain, tidak ada yang berani mengatakan hal buruk tentangnya. Mengapa? Itu semua karena dua master Aula dari Chare Free Hall memiliki kekuatan yang tiada taraf, dan orang biasa tidak mampu menyinggung mereka. Teknik tertinggi Istana Riang, Dunia Riang, adalah teknik khusus. Dikatakan bahwa setelah menguasai Chare Free World, seseorang akan mampu melawan setiap gerakan dan mematahkan setiap mantra. Tidak ada metode surgawi yang dapat dengan mudah digunakan di depan dunia bebas. Dua master istana dari Istana Riang telah sepenuhnya menguasai teknik ini. Dengan kata lain, saat menghadapi kedua orang ini, selain skill tempur paling dasar, tidak ada metode lain yang bisa digunakan. Kedua orang ini tidak hanya bisa melawan sihir dan metode surgawi mereka sendiri, dikatakan bahwa mereka bahkan bisa membongkar harta sihir. Tapi hari ini, orang ini, dia tidak menggunakan mantra apapun, tetapi tebasan paling dasar dan sederhana. Dia langsung memotong senjata dan lengan Xing Bai. Setelah kehilangan lengannya, akan sulit bagi Xing Bai untuk menggunakan langit dan bumi yang riang lagi. Selain itu, pihak lain tampaknya tidak berencana untuk menggunakan teknik abadi apapun, dan dapat sepenuhnya mengandalkan keterampilan pedang biasa untuk menghadapi Xing Bai. Menghancurkan. Ini adalah penindasan total. Hanya dalam satu pertukaran, Xing Bai telah kehilangan senjata dan lengan kanannya. Jika ada babak lain, apakah Xing Bai masih hidup? Murid-murid dari cara Freehold semua tercengang, mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Namun, wajah Xing Bai yang menyakitkan, bengkok, dan bahkan agak ketakutan memberi mereka jawaban. Semua ini tidak palsu. Su Yun meletakkan lotus star sword seputih salju yang masih cemerlang, dan menatap Xing Bai dengan dingin. Apakah kamu meremehkan sekte pencarian abadiku, sekte setengah abadi? Kamu, kamu. Bibir Xing Bai bergetar, dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, di detik berikutnya, empusan angin tiba-tiba bertiup di depan matanya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, rasa sakit yang menyayat hati datang dari lengan kirinya. Wajahnya bengkok, dan darah menyembur keluar dari lengan kirinya lagi. Lengannya terangkat, dan dengan pandangan, pedang Su Yun benar-benar telah memotong lengannya yang lain. Saat ini, Su Yun tidak mengandalkan kekuatannya, tapi pada kekuatannya. Dia menarik kembali kekuatannya dan mendorong kecepatannya hingga batasnya, memotong lengan lawannya dengan kecepatan yang tidak bisa ditanggapi oleh lawannya. Nyatanya, Su Yun saat ini tidak perlu bergantung pada kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran sama sekali. Selama periode ketika jiwa iblis diaktifkan, dia tidak terkalahkan, karena pada tahap ini, dia sudah memiliki kekuatan Dewa Roh. Dia adalah Tuhan. Hanya untuk jangka waktu ini. Tubuh Sing Bai bergetar hebat. Dia buru-buru mengedarkan energi abadi di tubuhnya untuk menutup lengannya yang terluka dan menghentikan pendarahan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pihak lain dengan ekspresi ngeri yang tak terlukiskan. Dua serangan pedang. Dia menginginkan kedua lengannya. Bagaimana ini mungkin? Apakah kultifasinya palsu? Apakah artefak abadi yang saya kenakan palsu? Apakah imortal ki saya tidak ada? Mengapa dia dapat dengan mudah menembus semua pertahanannya dan membelah tubuhnya? Mengapa hatinya dipenuhi dengan pertanyaan? Pada akhirnya, dia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Bukan karena semua ini palsu, tetapi pihak lain terlalu kuat. Su Yun menatap Sing Bai, dan dari mata pihak lain, dia melihat keheranan, kebingungan, dan ketakutan. Dia tahu bahwa pihak lain telah sepenuhnya terintimidasi. oleh aura dan kekuatannya. Dia saat ini, bahkan jika kedua lengannya tidak dipotong, tidak mungkin dia melawannya. Tempat ini ditempati oleh sekte pencarian abadi kita. Saat itu, Su Yun mengangkat pedang di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Selain itu, saya juga ingin istana carefree Anda tunduk pada sekte pencarian abadi saya dan membayar upeti kepada sekte pencarian abadi saya setiap bulan dan setiap tahun. Apakah Anda mengerti? Kamu, kamu, sekte setengah abadi, bagaimana bisa? Sing Bai mengatupkan giginya. Meski dia ketakutan dan heran, kata-kata Su Yun membuatnya semakin terkejut. Sekte setengah abadi sebenarnya menginginkan sekte abadi yang tepat untuk tunduk kepada mereka. Jika kabar ini menyebar, bagaimana istana carefree dapat berdiri di dunia abadi di masa depan? Hanya saja, bukankah pemimpin sekte ini terlalu menakutkan? Apakah ini benar-benar kekuatan yang dimiliki seseorang dari sekte setengah abadi? Sing Bai tidak mempercayainya, tapi kebenaran ada tepat di depannya. Dia harus percaya bahkan jika dia tidak mau. Namun, saat Sing Bai mengatupkan giginya dan tidak menjawab, Su Yun mengangkat tangannya lagi. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap para murid carefree palace, seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Aura kuat yang memandang rendah dunia seperti gunung besar yang menekan mereka. Murid-murid di samping semuanya tidak dapat bernapas, dan seluruh tubuh mereka mulai bergetar. Aura. Itu adalah aura ini. Aura seorang ahli sejati memandang rendah yang lemah. Sing Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Yun dengan mata terbuka lebar, hanya untuk melihat tangan Su Yun yang memegang pedang sudah sedikit terangkat. Jagoan. Pedang tajam itu tiba-tiba terbang keluar, terbungkus dalam kekuatan ilahi yang menakutkan, langsung menembus ke dalam kelompok murid carefree palace, membunuh mereka dengan sembrono. Kekuatan pedang bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh spirit profound immortals. Setelah beberapa putaran, puluhan murid carefree palace tumbang. Tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, ketika mereka menghadapi pedang tajam, mereka akan langsung jatuh, tanpa ketegangan. Su Yun diam-diam berdiri di posisi aslinya, melihat kekacauan orang-orang carefree palace. Mereka seperti burung yang ketakutan, melarikan diri ke segala arah. Darah memenuhi udara, dan mayat jatuh satu per satu. Begitu banyak ahli dari carefree palace, begitu banyak spirit profound immortals, yang sebenarnya dipermainkan oleh orang seperti itu, dan dibunuh sampai mereka membuang baju zirah mereka. Di depan orang ini, sebagian besar kekuatan carefree palace tampak palsu, seolah-olah tidak ada sama sekali. Murid-murid dari, sekte pencari abadi, di belakang menyaksikan dengan darah mereka mendidih, mata mereka terbakar oleh nafsu. Pada saat ini, mereka hampir memuja Su Yun dengan gila-gilaan. Untuk bisa bermain dengan makhluk abadi di telapak tangannya, inilah orang yang harus mereka ikuti. Kamu telah melanggar aturan pengadilan abadi. Anda akan dihukum oleh pengadilan abadi. Sing Bai berteriak dengan marah. Sangsi. Su Yun mendengus, dia mengayunkan lengannya, dan pedang bintang teratai yang masih berputar-putar di kerumunan segera terbang kembali. Meskipun telah dibaptis dengan darah, namun tetap putih dan suci, dan tidak ternoda oleh darah sedikitpun. Sumber daya di sini pertama kali ditemukan oleh sekte pencarian abadi saya. Orang-orang Anda dari istana carefree kemudian menemukan tempat ini dan membunuh orang-orang sekte pencarian abadi saya. Pada saat itu, apakah Anda memikirkan sanksi? Mendengar itu, wajah Sing Bai sedikit berubah. Jelas bahwa dia tahu tentang masalah ini. Ini adalah tempat terpencil dengan sedikit orang. Tidak ada yang abadi yang akan datang ke sini. Jika aku membunuhmu di sini, aku yakin orang-orang dari pengadilan abadi tidak akan mengetahuinya, apalagi curiga bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dari yang abadi mencari sekte, karena sekte yang mencari keabadian hanyalah sekte setengah abadi. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kita memiliki sarana untuk membunuh orang-orang di istana bebas. Su Yun berkata dengan dingin. Mendengar itu, seluruh tubuh Sing Bai bermandikan keringat dingin, benar, orang ini benar, jika aku terbunuh di sini, tidak ada yang akan mempercayaiku, perbedaan kekuatan antara sekte setengah abadi dan sekte abadi yang layak. Tidak kecil, di mata orang biasa, bahkan 10 atau 100 sekte pencarian abadi mungkin tidak cocok untuk satu istana bebas. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sing Bai menelan ludahnya dan bertanya dengan lembut. Ayo ke sini. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Sing Bai bergetar, dia ragu sejenak, lalu terbang. Ketika dia mendekati Su Yun, dia berhenti dan bertanya dengan hati-hati, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kirimkan padaku, aku tidak akan membunuhmu. Jangan hancurkan istana carefree. Kamu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte pencarian abadimu tidak terkalahkan? Sing Bai mengatupkan giginya, dia mengumpulkan keberanian untuk membalas, tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia segera menyesalinya. Meskipun orang di depannya adalah pemimpin sekte dari sekte setengah abadi, Ki-nya tidak terungkap sedikitpun. Tanpa diragukan lagi, dia benar-benar makhluk abadi yang hebat, untuk berbicara dengan makhluk abadi yang hebat dengan cara seperti itu. Itu terlalu tidak masuk akal. Sepertinya kamu telah menolak permintaan baikku. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan mengangkat pedangnya lagi. Meskipun tempat ini adalah tanah sumber daya, itu luas dan tidak terbatas. Biarkan itu menjadi kuburan kalian semua, itu harus menjadi pilihan yang bagus. Dengan mengatakan itu, Su Yun mulai bergerak lagi. Tolong hentikan. Sing Bai segera berteriak, wajahnya sangat pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Apa? Su Yun meliriknya. Jangan, jangan bunuh aku. Sing Bai berkata dengan lembut. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak dapat mengatasi rintangan ini, dia takut mati. Jika dia mati, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia, semuanya akan berakhir, bagaimana dia bisa mati begitu saja. Su Yun tidak berbicara, dia hanya berbalik dan menatapnya dengan tenang. Sing Bai menunduk, matanya berkedip. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkompromi, dan berkata dengan lembut, saya serahkan. Sing Bai, bersedia tunduk padamu. Sangat bagus. Su Yun mengangguk. Tetapi bahkan jika saya tunduk, itu akan sia-sia, para murid dari cara Free Palace melakukan sesuka mereka, mereka sulit dikendalikan, mereka mungkin tidak tunduk kepada Anda. Kata Sing Bai lagi. Selama kamu dan yang lainnya tunduk, itu akan baik-baik saja. Su Yun mengeluarkan pil coklat, mengulurkannya ke arah Sing Bai, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, makan ini. Apa? Apa ini? Sing Bai bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Makanlah, maka kamu bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar ingin tunduk padaku. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Meski itu hanya sebuah kalimat sederhana, Sing Bai sudah tahu apa itu. Dia menelan ludahnya, matanya terbuka lebar, tetapi pada saat itu, dia tidak berani melawan. Dia melihat Su Yun mengangkat pedang seputih salju di tangannya, ujung pedang menekan lengan patah Sing Bai, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pulihkan. Kaca-kaca-kaca. Bagian lengannya yang patah tiba-tiba menumbuhkan sejumlah besar tulang, daging, dan tendon, dan dengan kecepatan yang mencengangkan, dalam sekejap mata, sebuah lengan baru lahir. Su Yun meletakkan pil itu di telapak tangan barunya, dan memandangnya. Sing Bai benar-benar yakin dengan metode Su Yun, dia ragu sejenak, lalu akhirnya memasukkan pil itu ke mulutnya. Tapi saat dia menelan, Su Yun mengeluarkan pil lain, dan meletakkannya di telapak tangannya. Yang ini, bawa kembali untuk dimakan orang itu. Su Yun mendekati Sing Bai, dan berkata dengan lembut. 954. Orang-orang dicara freehold pergi satu per satu. Su Yun melambaikan tangannya, dan Yuan Dimendan yang lainnya mengerti, dan segera mulai mengatur sumber daya di sini. Su Yun tidak perlu lagi khawatir tentang cara freehold, wakil master hall saat ini dari cara freehold seperti siang yang, hidupnya sepenuhnya berada di bawah kendalinya, selama cara freehold tidak menyebabkan keributan, maka sekte iblis sejati menempati ini lahan sumber daya akan menjadi masalah pelat besi. Dan begitu Sing Bai melakukan apa yang dia katakan, dan diam-diam membiarkan pil iblis dikonsumsi oleh Tuan Istana Xiao Yao, maka, Su Yun akan dapat mengendalikan seluruh Istana Xiao Yao secara diam-diam. Pada saat itu, setelah mengendalikan Immortal Seeking Sek dan cara freehold, kekuatan True Devil Realm di dunia imortal akan meningkat selangkah lagi. Cara freehold berkali-kali lebih kuat daripada sekte pencarian abadi, dan jika Su Yun ingin melakukan sesuatu di dunia abadi di masa depan, itu pasti akan jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Namun, menggunakan racun untuk mengendalikan mereka bukanlah rencana terbaik. Untuk mencegah mereka menemukan penawar untuk menyelamatkan diri, Su Yun secara khusus menempatkan dua mata-mata penggarap iblis di samping Sing Bai untuk memantau pergerakannya. Sekarang setelah cara freehold diselesaikan, langkah selanjutnya adalah lahan sumber daya. Setan bulat membuat para murid dari, sekte pencari abadi, menyebar, dan dengan tepi lahan sumber daya sebagai batas, mereka mulai membangun pesona dan bingkai kristal. Setelah hal-hal ini selesai, mereka akan membentuk penghalang pertahanan yang lemah, dan penghalang pertahanan tidak akan dapat sepenuhnya bertahan dari serangan makhluk abadi, tetapi keberadaan mereka akan memberitahu makhluk abadi lainnya bahwa area sumber daya ini sudah memiliki pemilik. Bagaimanapun, pengadilan abadi ada di sana, dan begitu mereka berhasil menduduki lahan sumber daya, mereka dapat memberitahu pengadilan abadi dan mendapatkan pengakuan mereka. Pada saat itu, siapapun yang menyebabkan masalah di tanah dengan pemilik akan memandang rendah pengadilan abadi, dan akan dihukum oleh pengadilan abadi dan sebagian besar sekte abadi. Siapa yang berani melakukannya? Setelah menghabiskan tiga hari, pendudukan lahan sumber daya akhirnya selesai. Suyun mengirim orang kembali ke sekte dan meminta siang yang menyiapkan materi dan mengirim lamaran ke pengadilan abadi. Dia percaya bahwa dia akan dapat memperoleh persetujuan dari pengadilan abadi dalam beberapa hari. Hampir tiga ribu orang diatur untuk mengumpulkan sumber daya di lahan sumber daya. Karena jaraknya agak jauh dari Immortals Eking Sek, Suyun secara khusus meminta orang untuk memasang hampir 200 pintu transmisi. Setiap hari, sumber daya dapat diangkut ke sekte pencarian abadi melalui pintu transmisi. Teknik warisan adalah teknik yang sangat langka di benua langit bela diri, dan agak umum di dunia bela diri tertinggi, tetapi teknik warisan tingkat tinggi masih sangat langka. Tetapi di dunia abadi, teknik warisan sangat umum, dan teknik warisan yang diketahui oleh para dewa adalah semua teknik tingkat tinggi. Alasan mengapa Singbay bisa bergegas begitu cepat adalah karena dia telah menggunakan teknik warisan untuk memindahkan dirinya dan puluhan ribu muridnya di sepanjang jalan sebelum bergegas. Jumlah kristal yang dipanen dari lahan sumber daya sangat besar. Su Yun tidak menjual satu pun dari mereka dan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Seberapa ajaib energi di dalam kristal ini? Beberapa dapat dibuat menjadi senjata magis, beberapa dapat digunakan untuk menempas senjata, dan beberapa bahkan dapat digunakan untuk memurnikan pil. Jika semua kristal ini dijual, tidak lama kemudian sekte pencarian abadi menjadi sekte terkaya di daerah tersebut. Bahkan pavilion bulan kuno tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, dari kelihatannya, itu belum terjadi. Su Yun memahami logika untuk tidak mengungkapkan kekayaan seseorang. Karena dia telah memanfaatkannya, mengembangkannya secara diam-diam adalah cara raja. Apa yang membuatnya bahagia adalah bahwa selain sumber daya ini, kelompok eksplorasi lainnya juga memiliki keuntungan mereka sendiri. Sekte pencari keabadian sekali lagi menempati tiga lahan sumber daya skala kecil, serta mata air roh yang dipenuhi dengan energi roh. Semua ini harus ditempati terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari pengadilan abadi. Kalau tidak, dengan kekuatan sekte pencarian abadi, pasti akan ada sekte lain yang akan merebut mereka. Saat sumber daya ini ditemukan satu persatu, kondisi di sekte pencarian abadi menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak lama kemudian, Su Yun merasakan koneksi telepati. Dia sedikit linglung sejenak, tetapi dengan cepat bereaksi. Ini adalah hasil dari inti iblis lain yang diberikan kepada Sing Bai yang ditelan oleh orang lain. Agaknya, Sing Bai telah melakukan apa yang dia katakan dan diam-diam memberi makan inti iblis kepada Tuan Istana Xiao Yao. Sekarang Sing Bai dan penguasa Istana Xiao Yao sama-sama telah menelan inti iblis yang disempurnakan menggunakan esensi darahnya. Hidup mereka sepenuhnya berada di bawah kendalinya, yang berarti bahwa seluruh Istana Xiao Yao sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Su Yun. Dia menunggu selama beberapa bulan. Selama periode waktu ini, Istana Xiao Yao sudah mulai memberikan penghormatan kepada sekte pencarian abadi. Artefak, bahan, dan pil dapat ditemukan di mana-mana. Setelah beberapa bulan, ketika jiwa Sein Iblis dapat diaktifkan kembali, Su Yun secara pribadi pergi ke Istana Xiao Yao untuk bertemu dengan Hall Master untuk memastikan apakah keduanya masih berlaku. Setelah menemukan bahwa tidak ada kelainan, Su Yun meminta kepala balai untuk mengumumkan keluar bahwa Istana Xiao Yao dan sekte pencarian abadi telah resmi menjalin persahabatan, dan kedua sekte tersebut telah membentuk persaudaraan. Mengenai hal ini, banyak kekuatan yang sangat ingin tahu, tetapi Istana Xiao Yao memiliki reputasi buruk, sehingga sangat sedikit orang yang peduli dengan apa yang dilakukan sekte ini. Namun, ada satu hal yang patut diperhatikan, dan itu adalah sekte pencarian abadi. Sekarang Istana Xiao Yao dan sekte pencarian abadi adalah sekutu, jika sekte lain ingin menggertak sekte pencarian abadi di masa depan, mereka harus berpikir dua kali. Su Yun tidak pernah berpikir bahwa karena sumber daya, dia benar-benar dapat mengendalikan seluruh Istana Xiao Yao. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Namun, apa yang dia cukup khawatirkan tetaplah inti iblis yang mengendalikan makhluk abadi ini. Sekte pencarian abadi adalah sekte setengah abadi. Meskipun Siang Yang adalah wakil ketua sekte, kultifasinya tidak tinggi, dan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di Istana Xiao Yao. Pil iblis benar-benar dapat mengendalikannya, tetapi dua orang dari Istana Xiao Yao tidak sederhana. Untuk ini, Su Yun secara khusus kembali ke Sekte Setan Sejati dan menanyakannya. Penyempurnaan devil-pil dilakukan sendiri oleh Oktagon Anisid. Su Yun telah memberinya esensi darah, dan Oktagon Anisid telah menyiapkan lebih dari sepuluh untuknya. Oh, Anda khawatir tentang itu. Namun, Oktagon Anisid tertawa santai, tidak peduli dengan kekhawatiran Su Yun sedikitpun, jangan khawatir, metode pemurnian pil iblis ini diturunkan oleh nenek moyang kita, itu adalah keberadaan yang sebanding dengan teknik abadi, mengendalikan beberapa makhluk abadi semudah membalik tanganku. Setelah mendengar jawaban Oktagon Anisid, Su Yun secara alami menghela nafas lega. Tapi sekali lagi, aku harus mengucapkan selamat kepada Lord Devil Lord kali ini. Kamu telah mengendalikan Istana Xiao Yao, dan ini tanpa sadar telah sedikit meningkatkan kekuatan rilem iblis sejati kita. Di masa depan, bahkan jika masalah Sekte Pencarian Abadi terungkap, kita masih memiliki kemampuan untuk melawan para tiran dari dunia abadi. Oktagon Adas Manis berkata lagi. Namun, Su Yun menggelengkan kepalanya, Oktagon Anisid. Kamu terlalu banyak berpikir, hanya dengan mengandalkan Sekte Pencarian Abadi dan Istana Xiao Yao. Tidak mungkin bagimu untuk melawan seluruh dunia abadi. Kamu tidak tinggal di dunia abadi untuk waktu yang lama. Anda tidak mengerti kerumitan tempat itu. Istana Xiao Yao bukanlah Sekte Abadi yang super. Dia hanya bisa dianggap rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Terlebih lagi, mengendalikan Istana Xiao Yao hanya mengandalkan inti iblis. Pada akhirnya, itu berasal dari faktor eksternal, sangat tidak stabil, dan kapan saja, hal-hal tak terduga dapat menjadikan Istana Xiao Yao musuh kita, jadi kita harus tetap berhati-hati. Mendengar itu, Oktagon Anisid menganggukkan kepalanya dengan serius, Raja Iblis masih yang paling bijaksana. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus berkembang, saya akan secara teratur mengangkut sumber daya dari dunia abadi ke Sekte Iblis. Anda harus meningkatkan pelatihan Anda, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan orang-orang di alam iblis. Selama periode waktu ini, dengan bantuan barang-barang dunia abadi, kekuatan keseluruhan orang-orang dari alam iblis telah meningkat 5-6 tahap, dan mereka yang memiliki bakat luar biasa bahkan langsung maju oleh sebuah alam. Ini memang hal yang mengembirakan, tapi Tuan Iblis Tuan, ada masalah lain yang saya khawatirkan. Apa itu? Su Yun mengerutkan kening. Sumber daya dunia abadi Anda. Oktagon Anisid berkata dengan suara rendah, saat ini, banyak penggarap iblis menggunakan item dari dunia abadi, menambahkan fakta bahwa kultivasi mereka meningkat terlalu cepat, itu telah menyebabkan dunia abadi mulai memperhatikan kita. Kertas tidak dapat membungkus api, meskipun dunia abadi tidak menyentuh alam iblis, bukan berarti mereka tidak memperhatikan alam iblis kita. Su Yun terdiam. Ini memang masalah. Dengan alam iblis sebesar itu, tidak mungkin tidak ada mata atau telinga dari dunia abadi. Selain itu, ketika sekte pencarian abadi kami mengambil tindakan terakhir kali, ada juga banyak masalah. Meskipun banyak penggarap iblis tidak tahu di mana mereka saat ini, masih ada beberapa orang yang tahu bahwa itu adalah dunia abadi. Tidak mungkin bagi saya untuk menutup mulut mereka sepenuhnya, mungkin dunia abadi sudah mulai menyebarkan berita tentang sekte pencarian abadi. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membuat siang yang menyebarkan berita dan menciptakan beberapa ilusi untuk membingungkan mereka yang tertarik. Sekte pencarian abadi ada di sini, dan berkembang pesat. Siapa yang akan meragukannya? Suyun berkata, saat ini, kita harus tetap rendah hati tidak peduli apa yang kita lakukan. Meskipun kekuatan keseluruhan alam iblis sejati telah meningkat pesat, dibandingkan dengan orang-orang di dunia abadi, mereka masih jauh dari itu. Selanjutnya, kultivasi mereka meningkat begitu cepat, tetapi hanya di depan. N. Oktagon Anisit mengangguk, lalu tersenyum, Lord Demon Lord, jangan khawatir, saya di sini di alam iblis sejati, Anda dapat menyelesaikan masalah dunia abadi dengan damai, saya akan menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Oktagon Anisit sudah sangat menghormati Suyun, bukan karena Suyun mewarisi warisan makam kuno, kultivasinya meningkat secara eksplosif, tetapi karena tanggung jawab yang saat ini dipikul Suyun, yang membuatnya mengaguminya tanpa henti. Suyun saat ini secara praktis memahami kehidupan dan kematian seluruh alam iblis sejati. Jika dia runtuh, alam iblis sejati akan tamat. Dan yang paling dipedulikan Oktagon Anisit adalah dia melihat bayangan dua Great Demon, Changgu dan Yin Mo, di tubuh Suyun. Oh benar, ada sesuatu yang ingin ku kirimkan kepada seseorang untuk memberitahumu. Karena kamu sudah ada di sini, aku akan memberitahumu secara langsung. Pada saat ini, Oktagon Anisit sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata. Apa itu? Suyun bertanya. Ini tentang Istana Abadi Awan Suci. Oktagon Anisit berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, sekelompok setan dari True Demon Realm menyerang Divine Cloud Asgard. Setelah dikalahkan oleh Divine Cloud Immortal Palace, seluruh Divine Cloud Immortal Palace tiba-tiba lenyap. Apa? Suyun hampir melompat, dia melihat ke arah Oktagon Anisit dengan kaget, dia tertegun sejenak, lalu menekan bahu kurus Oktagon Anisit, dan bertanya, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Kemana perginya Istana Abadi Awan Suci? Aku tidak tahu untuk saat ini. Jika aku tidak memberikannya padamu, aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Oktagon Anisit berkata dengan suara rendah, saya juga tahu sedikit tentang masalah Istana Keabadian Awan Suci, jadi saya secara alami akan memperhatikannya. Tuan Raja Iblis tidak perlu khawatir, menurut laporan, meskipun Dewa Cloud Asgard kosong, tidak ada pertempuran yang terlalu intens, dan hal-hal di dalamnya sangat rapi dan rapi. Jika saya tidak salah, Sangguan King Cheng punya rencana untuk memindahkan Sekte. Mendengar kata-kata Oktagon Anisit, Suyun akhirnya menghela nafas lega, tapi hatinya masih ada di tenggorokannya. Dia berkata dengan suara rendah, kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki, kita harus menemukan lokasi orang-orang dari Istana Keabadian Awan Suci saat ini. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Oktagon Anisit tersenyum. 955. Masalah dengan Istana Abadi Awan Ilahi menyebabkan wajah Suyun dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengapa Istana Abadi Awan Suci tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi dengan orang-orang True Demon Realm itu? Apa yang mereka lakukan di sini? Dia berpikir sejenak, dan akhirnya menebak sebuah kemungkinan. Rahasia, tubuh ilahi, King Er mungkin telah terungkap. Sangguan King Cheng pasti telah memindahkan sektenya untuk menghindari orang-orang itu. Itu sangat mungkin. Tapi kemana sangguan King Cheng akan membawa King Er? Setelah kembali ke sekte pencarian Abadi, Suyun selalu memikirkan masalah ini. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Tapi tidak lama setelah dia kembali ke Immortal Seeking Sek, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Suyun terkejut, dia melihat dan menyadari bahwa itu adalah Su Liu Luo. Ada apa, Liu Luo? Suyun melihat ekspresi acuh-ta'acuh Su Liu Luo yang mengungkapkan jejak keseriusan dan keseriusan, dan mau tidak mau bertanya. Pelindung Bai, Anda pernah mengatakan kepada saya untuk tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian meminjamkan saya sekelompok murid untuk membantu saya mengembangkan sekte tertinggi. Sekarang setelah sekian lama berlalu, kapan Anda berencana untuk memenuhi janji Anda? Su Liu Luo berkata dengan acuh-ta'acuh. Uh! Suyun terdiam sesaat, matanya berputar beberapa kali, dia berpura-pura tenang dan tersenyum, jangan terlalu cemas, gadis suci, orang-orang sebenarnya hampir semuanya berkumpul. Tapi sepuluh ribu orang. Su Liu Luo bertanya, kecepatan bicaranya lebih cepat dari biasanya. Su Yun mengangguk. Sangat bagus. Bolehkah saya bertanya di mana mereka sekarang? Mata Su Liu Luo berkilat lega. Mereka. Mereka masih bersiap, dan mungkin perlu beberapa hari lagi sebelum benar-benar siap. Pada saat itu, saya akan membiarkan mereka mengikuti gadis suci kembali ke sekte tertinggi dan membantu Anda. Kamu masih perlu bersiap. Mata Su Liu Luo yang sudah rileks langsung menegang. Bagaimanapun, sekte pencarian abadi saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini adalah masalah kekurangan tenaga, dan setiap orang memiliki banyak hal untuk diurus. Lihat aku, aku belum beristirahat sama sekali selama ini periode waktu. Su Yun mengangkat bahu. Pelindung Bai, ada banyak hal yang harus diperhatikan di sekte tertinggi. Saya tidak bisa terus membuang waktu di sekte pencarian abadi, jadi saya tidak akan menunggu di sini. Adapun banyak hal yang disebutkan oleh pelindung Bai, saya maaf, selama periode waktu ini, saya hanya melihat bahwa pelindung Bai tidak melakukan apa-apa dan menganggur. Dia berkata dengan acu tak acu, tetapi ketidakpuasan dalam kata-katanya terlihat jelas. Melihat ini, Su Yun jelas tertegun. Apa gadis ini marah? Untuk beberapa alasan, dia menyadari bahwa wanita ini tampaknya hanya memiliki sedikit perubahan emosi ketika berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekte tertinggi. Meski efeknya sangat lemah dan tidak jelas, namun tetap terlihat. Ini adalah perubahan keyakinan, tetapi apakah itu sama untuk emosi? Sebelumnya, Su Yun hanya memiliki satu kesan tentang Su Liu Luo, yaitu boneka. Dia tidak terlihat seperti manusia, tapi boneka seperti mesin yang hanya menuruti perintah dari sekte tertinggi. Tapi dari kelihatannya, sepertinya tidak. Dia tidak hanya mematuhi perintah dari sekte tertinggi, dia juga akan melindungi sekte tertinggi. Karena itu masalahnya, bisakah dia mulai dari sini? Jika dia bisa membuat Su Liu Luo benar-benar kehilangan kepercayaannya pada sekte tertinggi, semuanya akan baik-baik saja. Namun, apa dasar baginya untuk percaya dan percaya pada sekte tertinggi? Tuan Gadis Suci, Anda telah bersalah kepada saya. Selama periode waktu ini, saya benar-benar ingin membagi diri saya menjadi dua bagian, tetapi berpikir bahwa Gadis Suci masih ada di sini, saya secara khusus meluangkan waktu untuk menemani Anda. Bukankah ini karena aku takut kamu akan kesepian? Su Yun segera berkata. Saya tidak akan kesepian, karena saya memiliki Supreme Divine Dao untuk menemani saya. Oh, Dao Dewa tertinggi, mungkinkah itu maha kuasa? Tentu saja, Su Liu Luo berkata dengan acuh tak acuh. Lalu mengapa kamu tidak memintanya untuk menciptakan sepuluh ribu orang untuk membantumu? Su Yun tidak bisa tidak mengatakannya. Sebentar lagi, akan ada sepuluh ribu orang yang berpikiran sama mengejar Dao ilahi tertinggi yang akan melakukan yang terbaik untuk membantuku. Su Liu Luo berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Su Yun tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wanita ini, dia bahkan tidak tahu apakah dia membual atau menghibur dirinya sendiri. Dia melihat sedikit kegilaan yang melintas melewati ekspresi acuh tak acuh Su Liu Luo, dan untuk beberapa alasan, pikiran ingin menyelamatkan saudara perempuannya dari cara sihir yang tercela menjadi lebih kuat. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, Lord Holy Maiden, tunggu sebentar lagi, kamu sudah menunggu begitu lama, apa salahnya menunggu beberapa hari lagi? Jika Anda kembali dengan tangan kosong sekarang, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Mendengar itu, Su Liu Luo tetap diam. Setelah beberapa saat, dia menatap Su Yun, lalu berbalik dan pergi. Seolah-olah dia tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan Su Yun. Su Yun tidak mencoba membujuknya lagi, juga tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia mulai memikirkan bagaimana membuat Su Liu Luo tetap tinggal. 10.000 orang. Mustahil bagi Su Yun untuk benar-benar memberikan 10.000 orang kepada Su Liu Luo, yang berarti mengirim 10.000 orang ini ke kuburan mereka. Saat ini, terlepas dari apakah itu Sekte Iblis Sejati atau Sekte Pencarian Abadi, mereka berdua kekurangan tenaga. 10.000 orang bukanlah kekuatan kecil, bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana menjaga Su Liu Luo sepenuhnya di Sekte Pencarian Abadi, mencegahnya kembali ke Sekte Tertinggi. Jika itu masalahnya, situasinya pasti akan jauh lebih baik. Dia berpikir keras, tetapi tidak ada petunjuk, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Ah, ini tuanku, siang yang memberi hormat kepada tuanku. Saat itu, suara terkejut keluar. Su Yun terkejut, dia melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat siang yang menatap Su Yun dengan kaget, dan segera membungkuh. Dia tampaknya memiliki banyak hal dalam pikirannya, sampai-sampai dia tidak melihat Su Yun berdiri di sana. Oh, jadi itu kamu. Su Yun melirik siang yang, dan bertanya, apakah sesuatu terjadi pada Tuan Siang Yang? Mengapa saya melihat bahwa Anda memiliki banyak pikiran? Membalas tuanku, siang yang baik-baik saja. Siang yang segera menangkupkan tinjunya, menundukkan kepalanya dan berkata. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa, setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Ya, tuanku, siang yang akan pergi duluan. Dengan itu, siang yang menundukkan kepalanya dan pergi dengan tergesa-gesa. Di tepi benua bela diri langit. Istana abadi awan suci, yang seharusnya diisi dengan ki abadi dan seperti surga di bumi, sekarang sunyi-senyap. Pavilion yang indah dan taman yang indah semuanya kosong saat ini. Tidak ada jejak manusia, hanya gerbang besi raksasa yang mengarah ke ultimate martial world yang sedikit membuka celah. Suara gemuruh datang dari dalam celah, memecah kesunyian yang mematikan. Sejumlah besar spirit demon dari True Demon Realm memasuki Divine Cloud Asgard yang tidak lagi memiliki satu orang pun yang masih hidup. Roh iblis ki benar-benar menutupi surga yang dulunya memabukkan ini. Roh iblis mencari di setiap sudut, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun jejak seseorang. Tuanku, kami telah mencari kemana-mana, tetapi kami tidak menemukan siapapun dari Istana Abadi Awan Suci. Tuanku, dari tampilan situasi di sini, orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci tampaknya telah melarikan diri. Orang rendahan ini menemukan bahwa di seluruh sekte, bahkan tidak ada satupun harta sihir yang tersisa, mereka pasti telah mengambilnya. Itu pergi. Tuanku, saya pikir orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci tahu bahwa kami akan datang, jadi mereka sengaja pergi terlebih dahulu. Setan kecil berputar-putar, tetapi tidak menemukan apapun. Satu persatu, mereka berlari ke pemimpin Great Demon untuk melaporkan situasinya. Setan hebat, yang mengenakan baju besi hijau tua dan memiliki roh setan ki yang kuat, mengerutkan kening ketika mendengar itu. Jadi maksudmu orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci melarikan diri? Kemungkinan besar begitu. Lagi pula, mereka bukan tandingan gua lima bulan kita. Setan-setan kecil itu langsung tersanjung. Namun, setan besar menutup telinga terhadap sanjungan dari setan kecil. Merasa kesal, ia dengan santai meraih setan kecil dan melemparkannya ke tanah seolah-olah sedang bermain dengannya. Ketika setan kecil melihat ini, mereka akan segera lari ke segala arah. Bawakan peralatan roh iblisku segera, cepat. Setan besar meraung. Tidak lama kemudian, sebuah cermin besar berwarna hijau tua terbawa oleh banyak setan kecil. Cermin ini sangat menakutkan. Itu tidak terlihat seperti cermin, tetapi lebih seperti mata yang besar. Permukaan cermin itu benar-benar sebuah pupil. Saat dibawa, pupilnya bergetar, terlihat sangat menakutkan. Begitu cermin itu terbawa, Great Demon segera berjalan mendekat dan mengusir setan-setan kecil yang membawa cermin itu. Itu berdiri di depan cermin sendirian dan mulai mengaktifkan cermin dengan Spirit Demon Power. Ketika lingkaran roh ibliski hijau tua menyebar dari tubuhnya, pupil di cermin segera memancarkan cahaya hijau yang aneh. Setan kecil di sekitarnya ketakutan dengan perubahan di cermin dan buru-buru melarikan diri. Pasukan True Demon Realm yang tampaknya teratur segera menjadi tidak teratur. Namun, iblis besar itu mengabaikannya dan hanya menatap cermin dengan penuh perhatian. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lampu hijau di cermin secara bertahap meredup. The Great Demon berteriak keras ke arah cermin. Suaner bertanya dengan sungguh-sungguh, lokasi. Alam abadi. Suara tajam dan menusuk keluar dari cermin. Suara ini sepertinya mampu menembus gendang telinga seseorang. Saat kedua kata itu keluar, wajah Great Demon langsung tergantikan dengan keterkejutan. Abadi. Alam abadi. Orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci melarikan diri ke alam abadi. Namun, cermin iblis tidak membalas kata-katanya. Warna pupil di cermin mulai redup. The Great Demon terkejut sesaat sebelum mendapatkan kembali akal sehatnya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa kengganan yang kuat. Sialan, orang-orang ini benar-benar lari ke alam abadi. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang dari alam setan sejati, mereka pasti tidak akan berani pergi ke alam abadi. Dia mengertakkan gigi, mengetahui bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan tubuh roh dewa. Orang-orang dari alam abadi memperlakukan orang-orang dari alam iblis sebagai musuh bebu yutan mereka. Mereka memperlakukan setan, hantu, dan kejahatan secara setara. Mereka tidak bisa melangkah ke alam abadi, kalau tidak mereka akan diserang oleh dewa. Jika orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci melarikan diri ke alam abadi, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dia membenci. Benci? Benci orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci karena tidak memberinya kesempatan. Bagus, bagus, sangat bagus. Karena kalian semua melarikan diri ke alam abadi, maka aku akan membuat kalian semua tidak bisa tinggal di alam abadi. Wajah Great Demon berubah menyeramkan. Dia menoleh dan melihat setan kecil di sekitarnya yang menghormati dan takut padanya. Dia menggeram, segera sebarkan berita tentang tubuh roh dewa. Aku ingin semua orang di Myriad Heavens tahu. Di tangan sangguan King Cheng dari Istana Abadi Awan Suci, ada seseorang dengan tubuh roh dewa. Dengan cepat. Terima kasih.